Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah menyerahkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2018 atau yang disingkat KUA PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diterima oleh Wakil Ketua DPRA Dalimi di Ruang Rapat Banggar DPRA selasa 1 Agustus 2017. Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah selesai menyerahkan dokumen KUA PPAS berharap anggaran tahun 2018 bisa lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Aceh. Nova mengatakan pemerintah Aceh dan DPRA akan berusaha dan berupaya agar anggaran tahun 2018 bisa disahkan tepat waktu. Pengesahan anggaran tepat waktu, kata Nova, bukan hanya untuk memenuhi amanah perundang-undangan tapi juga menghindari terlambatnya penyerapan anggaran yang bermuara ke kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, kata Nova, perputaran uang di tingkat ekonomi masyarakat juga bisa terlambat dan akan ada dampak makroekonomi yang sangat tidak baik. Nova mengatakan pengesahan anggaran 2018 diharapkan bisa dilakukan sesuai dengan penjadwalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.